Dalam waktu 3 jam, Gerakan Isfullah telah meluncurkan 6 operasi terhadap Israel. Operasi tersebut menargetkan sejumlah pos militer di dekat perbatasan. Dilansir Al-Wayyadin, Rudal Isfullah menargetkan Ruwaisat Al-Horn di Peternakan Siba pada pukul 17.00 waktu setempat. Hanya berselang 2 menit, serangan peralih ke Bukit Al-Tahyad menargetkan sekelompok tentara Israel. Tidak disebutkan apakah serangan itu berhasil melukai atau menewaskan tentara. Kemudian pada pukul 17.05 waktu setempat, Isfullah kembali menargetkan peternakan Siba, tepatnya di pos Sepdin. Serangan berlanjut hingga pukul 19.15 dengan target pos Bayat Blida, Birgit Risa, dan Hadad Yarin. Isfullah mengatakan serangan terhadap pos militer Israel merupakan bentuk dukung yang terhadap Palestina. Serangan akan terus berlanjut sampai agresi di Gaza dihentikan. Terima kasih telah menonton!